Hai teman-teman semuanya, akhirnya setelah lumayan lama, gue balik lagi nge-vlog untuk sharing seputar kanker yang masih memilih menjadi teman gue. Seperti yang gue jelaskan pada video pertama, saat ini gue masih menjalani treatment immunotherapy under program clinical trial di Singapura. Awalnya gue mulai dengan satu obat imuno. Ukuran kanker gue awalnya tuh sekitar 7,8 cm. Setelah 9 siklus, kankernya tuh mengecil menjadi 3 cm-an. Tapi pas siklus ke-12 dilakukan CT scan, kanker gue tuh membesar menjadi 4,5 cm. Nah, dari situ diambil kesimpulan bahwa sel kanker gue ini sudah tidak mempan dengan satu obat immunotherapy saja. Lalu dikombinasikanlah dengan obat immunotherapy lainnya. Dan ini memang metode kedua dari clinical trial ini. Untuk proses dan prosedur imunonya sebenarnya sama aja. Sama-sama lewat selang infus dan frekuensinya 3 minggu sekali. Cuma, dua kombinasi obat ini tidak dimasukkan dalam waktu yang bersamaan. Justru mereka harus diberi jarak 1 minggu. Dan karena ganti metode obat, jadi siklusnya juga dimulai dari awal lagi. Macem isi bensin yang dimulai dari 0. Intinya 12 siklus imuno yang sebelumnya yang udah gue jalanin gak dihitung tuh. Jadi kita mulai lagi dari siklus pertama. Jadi kalau minggu ini gue masuk obat A, minggu depan gue masuk obat B, nanti jeda 10 hari lagi tuh mulai lagi masuk obat A dan minggu depannya obat B. Jadi ya dengan metode ini gue jadi lebih sering lagi ke Singapur. Kalau dulu, gue 3 minggu sekali ke Singapur. Kalau sekarang bisa dibilang hampir tiap minggu gue bolak-balik Jakarta-Singapur. Tapi ya gue masih mensyukuri bahwa semua obat ini masih gratis karena under trial. Di obat yang pertama namanya Pembroketrude. Itu gue hampir tidak merasakan efek samping sama sekali. Kecuali biasanya kalau habis masuk obat, ada efeknya tuh meriang. Seperti kayak kita baru habis divaksin. Nah untuk obat yang kedua ini namanya tuh Beva-Afastin. Nah obat ini lebih sering digunakan untuk pengobatan kanker kolorektal metastasis. Cara kerjanya A-Fastin ini, dia mencegah pembulu-pembulu darah untuk sampai ke sel kanker tersebut. Jadi sel kanker ini dibuat lapar dan mati. Untuk mencegah efek samping dari obat ini, prosedurnya pasien akan dikasih Benadryl dan Panadol dulu. Setelah dikasih dua obat itu, selama beberapa menit gue biasanya langsung tertidur pulas. Kombinasi Benadryl dan Panadol itu memang mantep sih. Dan karena bener-bener ngantuk, biasanya gue akan lanjut tidur dulu di sofa rumah sakit. Sekitar 1-2 jam dan baru pulang. Satu, kulit sensitif. Selain kulitnya jadi kering, biasanya satu minggu setelah treatment, kulit di area kaki dan tangan rasanya gatel. Dia nggak merah-merah, cuman rasanya gatel. Dua, gusi bengkak. Awalnya gue kira gigi gue tuh ada yang bolong atau ada yang sakit lah. Gue sempat ke dental juga, diarahin untuk cek ke dental. Tapi ternyata memang efek sampingnya itu adalah dari obat afastin ini, yang bisa bikin gusi agak bengkak, tapi nanti juga dia akan kempes sendiri. 3. Mimisan Gue sih mimisannya nggak sampai kayak orang mimisannya ngocor dari hidung aja gitu. Jadi mimisannya itu ya sopan lah dia. Jadi kalau kita pakai tisu ya ada darah gitu. Ya awal-awal sih pasti kaget. Wah, apalagi nih gitu kan. Ternyata itu adalah efek dari obat bevavastin. 4. Belakang telinga gue itu rasanya kayak memar. Jadi kalau ini disentuh, dia tuh kayak memar gitu loh. Tapi kalau dilihat, dia nggak bengkak. Cuman rasanya memang kayak memar gitu. Dan ini juga salah satu efek dari bevavastin. Efek sampingnya nggak berlangsung lama. Paling kurang lebih satu minggu setelah masuk obat. Dan untungnya, efeknya ini tuh nggak selalu muncul. Atau mereka muncul secara bergantian. Ya kalau dibandingin kemo dan radiasi, ya ini efeknya masih manusiawi sekali lah. Setelah 4 siklus pertama, dengan metode 2 obat, CT Scan gue memberikan kabar baik. Ukuran yang tadinya 4,5 cm mengecil ke 3 cm-an. Dan sampai sekarang terus stabil di ukuran ini. Dan untuk memantau efek dari treatment ini, dilakukan CT Scan kurang lebih 3 siklus atau 2 bulan setelah treatment. Nah nanti dilihat tuh apakah ukuran kankernya membesar atau ada penyebaran di organ lain. Nah seandainya kalau kankernya membesar atau muncul di organ lain, ya dokter akan langsung menghentikan treatment ini karena artinya sudah tidak mempang. Dan selama ukurannya stabil atau mengecil itu lebih bagus lagi, maka gue bisa menjalani program ini sampai 32 kali. Dan seandainya setelah 32 kali, si sel kankernya itu masih ada, maka akan dilanjutkan dengan pengobatan metode lain. So ya gue sekarang ini akan selalu deg-degan setiap 2 bulan sekali saat harus melakukan CT Scan. Selain itu juga gue deg-degan karena sekarang udah nggak gratis nih, harus bayar CT Scan-nya. Nah gue ada tips untuk kalian yang mau melakukan CT Scan untuk mengecek sel kanker. Jadi jangan panik dulu kalau hasil CT Scan kalian mengarah ke arah sel kanker. CT Scan ini hanya akan ngasih tau kita apakah jaringan itu abnormal di tubuh kita. Tapi dia nggak bisa atau kasih tau apakah jaringan atau sel ini udah pasti dia adalah sel kanker yang aktif atau sel kanker yang mungkin sudah mati tapi belum terurai. Jadi kalian harus memastikan melalui PET Scan. Karena PET Scan itu baru bisa mendeteksi apakah sel ini adalah sel kanker. Ketika dia nyala, maka kemungkinan itu adalah sel kanker yang aktif. Dan untuk kalian yang mau CT Scan, gue juga punya info menarik seputar perbandingan harga CT Scan di 3 negara. Harga ini berdasarkan harga CT Scan tanpa biaya konsultasi dokter ya. Untuk mengakhiri video gue kali ini, gue pengen share ke teman-teman yang sama-sama masih berjuang melawan kanker seperti gue. Bahwa percayalah, metode pengobatan kanker itu sekarang udah sangat maju sekali. Sehingga ya makin banyak opsi gitu dari obat-obat kemonya dan imunonya juga masih banyak opsi. Dan itu membuka banyak kesempatan untuk kita diobati dan sembuh. Jadi tetap berbesar hati dan jangan menyerah sebelum kita menyelesaikan sampai tuntas pengobatan yang sedang kita jalani. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 di video selanjutnya. Terima kasih.